Akhirnya, pria demo rumah ibu Mahfud MD diciduk karena ancam bunuh Ditulis oleh Eckhardi di siwa.com Rumah ibunda Mahfud MD di Pamengkasan, Madura didatangi masa Mereka datang usai melakukan aksi di Polres Pamengkasan terkait Rizik Mereka tidak senang dengan pernyataan Mahfud MD terkait permasalahan hasil tes web COVID-19 Rizik Kedatangan masa di rumah ibunda Mahfud terekam dalam video dan menjadi viral Rumah Mahfud MD yang di Madura, Pamengkasan digerbuk masa, kata salah seorang dalam video tersebut Selain itu, dalam video juga terdengar masa yang berteriak-teriak minta Mahfud MD untuk keluar dari rumahnya Mahfud, Mahfud, keluar Mahfud, teriak masa Dampak dari pengepungan tersebut adalah keluarga Mahfud terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman Tabarnya, ibundanya sampai trauma karena sudah tua Ah, biadab memang mereka ini Dari hasil penyelidikan Polda, Jawa Timur, berhasil menangkap seorang pria bernama Aji Dores Aji ditangkap karena mengancam akan membunuh Mahfud Ancaman ini dilontarkan Aji saat mengeruduk rumah ibundanya Pada tanggal 1 Desember, kita ketahui bersama bahwa ada kejadian sejumlah masa Selesai unjuk rasa membubarkan diri Kemudian melewati rumah di mana Di rumah itu tinggal ibunda bapak Menko Polhukam berusia 90 tahun Kemudian kita tahu bersama ada ucapan berisi ancaman terhadap diri pribadi Kata Kapolda Jatim, Irjen Niko Afinta Niko menyebut ada sejumlah kalimat tak pantas yang dilontarkan masa di lokasi Tapi hanya Aji yang melontarkan kalimat ancaman pembunuhan Sehingga muncul rasa takut dan ini dilakukan beberapa orang Namun ada satu orang yang mengucap bunuh-bunuh, kata Niko Dari hasil penangkapan terdapat barang bukti berupa rekaman yang berisi kalimat ancaman pembunuhan Serta pakaian yang digunakan Aji Atas tindakannya tersangka melanggar pasal 160 KUHP Pasal 335 KUHP dan atau pasal 93 Jungto pasal 9 dengan ancaman penjara 6 tahun Satu kalimat ancaman bunuh dihadiahi penjara maksimal 6 tahun Benar-benar mulut yang sangat fatal Tapi ya sudahlah itu urusan yang bersangkutan Kan dia sendiri yang mau dengan begitu bodohnya membela Rizik dengan membabi buta tanpa logika yang sehat Mereka ini benar-benar sudah sakit nalarnya Masa membela sampai menjadi bodoh seperti itu Sudah tahu hal ini bakal jadi perhatian dan direkam Malah dengan bangganya teriak ancam dan bunuh Ini juga mungkin bisa jadi bukti kalau Rizik memang sudah memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi pendukungnya Banyak orang yang ngefans dan bahkan menjadikan panutan atau role model Apa yang dikatakan diserap mentah-mentah Ceramah dan ucapan Rizik Banyak yang meresahkan dengan kalimat-kalimat provokatif Kalimat inilah yang sering didengar dan parahnya dijalankan mentah-mentah oleh pengikutnya Makanya jangan heran kalau mereka jadi barbar Kelakuan mirip reman suka ancam, intimidasi, dan persekusi Bahkan tidak jarang melakukan kekerasan Mereka ini seolah haus keributan dan kekerasan Mengerikan sekali memang, tapi inilah kenyataannya Orang tua yang tak tahu apa-apa di geruduk Usia sudah 90 tahun Pasti bakal terkejut dan trauma Diteriaki rame-rame Dibilang Ormas tak tahu sopan santun Pasti tak terima Dibilang biadab Pasti ngamuk-ngamuk dan main ancam Lama-lama jadi kayak penguasa dunia yang mau berbuat seenaknya Ditunggu permintaan maafnya sambil berurai air mata yang deras Bagai banjir bandang plus pegang matrai Kita pasti maafkan, tapi sayangnya proses hukum harus terus dilanjutkan Bila perlu, sekeras mungkin Siapapun yang melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman Bahkan takut, wajib ditindak tegas Mereka sudah jelas, ada bukti Telah mengganggu kenyamanan dan ketentraman Mereka ini memang jahat Menggeruduk rumah orang Jelas-jelas orang yang dituju ada di Jakarta Mereka tidak mungkin tidak tahu Yang digeruduk adalah emak-emak tua Bisa jadi, mereka justru Sengaja karena Mahfud tidak ada di sana Makanya berani teriak Kalau ada, mereka bakal pikir dua kali Secara, yang dijadikan target adalah seorang menteri Bukan orang biasa Sekali lagi, ini bukti rizik tidak bisa mengendalikan masanya Jangankan kendalikan masa, kendalikan mulutnya saja sudah tidak mampu Sering kebablasan mengeluarkan cacian dan hinaan Makanya, memang paling baik berantah saja tanpa bertele-tele Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up to the deadline-nya Dari channel Daily News Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!